Sementara semua sekte dan kekuatan besar di Mitlen diam-diam menunggu Istana Dewa Perang untuk menghancurkan semua puncak sekte Beladiri dan membasuh seluruh sekte Beladiri dengan darah, berita tentang sekte Beladiri yang melonjak awan dihancurkan dalam satu hari menyebar. Keluar seperti wabah yang tidak dapat dikendalikan. Seperti tsunami. Seperti tsunami. Kemudian, seperti gunung berapi yang meletus, dalam satu malam, hal itu mengejutkan semua orang dan membuat khawatir banyak sekte dan kekuatan. DENTANG Bagaikan awal badai, gurunya memekakkan telinga. Berita besar, berita besar, sekolah Beladiri Lingyun dihancurkan dalam satu hari. Pemimpin sekolah Beladiri Lingyun, Hedong, dan banyak tetua senior terbunuh. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? U Zong Wuzong. Kedua kata ini seperti garpu baja, yang sangat menyentuh hati banyak orang. Baru kemarin, sekte Wuzong mungkin tidak bisa melarikan diri. Istana Dewa Perang dan Sekolah Beladiri Lingyun hendak membasuh seluruh sekte dengan darah. Bagaimana dengan Gesuan dan yang lainnya? Tanpa kecuali, semuanya dibunuh oleh sekte Wuzong. Siapa yang melakukannya? Pemimpin sekte Wuzong, Dongfang Hengzi, tidak bisa sekuat itu. Itu Chu Hen. Ledakan. Kata yang bahkan lebih keras dari sekte Wuzong, Chu Hen. Pria yang mendominasi daftar tersebut belum lama ini telah kembali. Tiba-tiba, berita ledakan menyebar dengan kecepatan cahaya. Midland tampaknya telah terbalik. Bukankah Chu Hen sudah mati? Istana Dewa Perang mengirim tiga prajurit tingkat Great Saint King. Aku tidak tahu, tapi aku yakin pria itu adalah Chu Hen, dan dia membunuh Gesuan dan Hedong. Banyak orang mulai berspekulasi. Midland sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, Chu Hen tidak mati, tetapi telah kembali dengan cara yang menggemparkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Sekolah Beladiri Lingyun telah dihancurkan. Kecepatan ini. Kekuatan ini. Kekuatan ini. Semua orang terkejut. Tanpa ragu, Chu Hen menyatakan perang melawan Istana Dewa Perang. Mencuci Sekolah Beladiri Lingyun dengan darah, mengumumkan balas dendam dari Sekte Wu Zong. Semua orang sepertinya mencium datangnya badai yang merusak. Kali ini, Sekte Wu Zong tidak akan pernah berkompromi. Sayang sekali Sekte Lingyun dihancurkan bahkan sebelum mereka bisa bersiap. Sayang sekali, tidak terlalu. Ini adalah takdir. Sekte Beladiri dan Sekte Lingyun ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Jika yang satu selamat, yang lain akan binasa. Permusuhan antara Sekte Lingyun dan Sekte Beladiri dapat ditelusuri kembali ke Perang Suci Terakhir. Terakhir kali, Sekte Lingyun melumpuhkan semua jenius dari Sekte Beladiri yang memiliki fisik suci. Kali ini, Sekte Beladiri telah membantai semua murid Sekte Lingyun yang pergi ke alam iblis kekacauan. Selain itu, Sekolah Lingyun telah bersekutu dengan Istana Dewa Perang untuk menangani Sekte Beladiri. Begitu Sekte Beladiri melakukan serangan balik, tanpa berpikir panjang, Chu Hen akan menjadi orang pertama yang menyerang Sekolah Lingyun. Akhir ceritanya sepertinya sudah diputuskan sejak lama. Satu-satunya hal yang sulit diterima adalah Sekolah Lingyun telah jatuh begitu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Sekte ini, yang telah tinggal di Midland selama lebih dari seribu tahun, dimusnahkan dari muka bumi dalam satu malam. Bada yang akan datang membuat seluruh Midland sedikit gelisah. Wu Zong. Istana Dewa Perang. Sebelum kompetisi pemeringkatan ini, belum pernah ada yang menghubungkan kedua kekuatan ini bersama-sama. Tapi sekarang, badai diam-diam terjadi di sekitar kedua kekuatan ini. Sekolah Hanyun. Di ruang konferensi di belakang gunung. Aula ini jarang dibuka untuk umum. Itu juga merupakan tempat paling rahasia di Sekolah Hanyun. Pemimpin Sekolah Hanyun, Su Yuan, tampak seperti pria paru baya yang anggun. Kulitnya sangat putih, tapi tidak feminin. Baik dia maupun Dongfang Hengzi memiliki ketenangan dan kelembutan. Namun, pada saat ini, wajah Su Yuan ditutupi dengan ekspresi serius. Kecuali Su Yuan. Beberapa pemimpin Sekolah Hanyun berdiri di kedua sisinya. Yi Zhou, peringkat ke-12 yang baru, juga ada di sini. Di depan orang-orang Sekolah Hanyun, ada beberapa tamu langka lainnya. Pemimpin Sekte Bela Diri, Dongfang Hengzi, seharusnya duduk sejajar dengan Su Yuan, tetapi saat ini, dia berdiri di sisi kiri seorang pemuda. Setelah Hanyun lama, seorang tetua dari Sekolah Hanyun mau tidak mau memecahkan kebuntuan terlebih dahulu. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, Nama keluarga Cu, ini adalah masalah antara Sekte Bela Diri dan Istana Dewa Perang. Jangan menyeret Sekolah Hanyun ke dalam ini. Cu Hen sedikit mengangkat alisnya dan hanya menatap Su Yuan. Saya kira Sekolah Hanyun mengalami kesulitan tidur dan makan akhir-akhir ini, kan? Su Yuan mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Yi Zhou yang berada di sampingnya. Dia tahu betul apa yang dibicarakan Cu Hen. Tanggung jawab utama atas masalah ini ada pada Yi Zhou. Jika Yi Zhou tidak ikut campur dalam masalah antara Sekte Bela Diri dan Istana Dewa Perang di Dunia Iblis Kekacauan, dia tidak akan berada dalam posisi yang sulit sekarang. Huff, ada apa? Kami, Sekolah Hanyun, tidak pernah menyinggung Istana Dewa Perang, teriak sesepuh itu lagi. Iya, Yi Zhou menonjol dengan wajah polos. Kamu, Tetua itu memelototinya, dan dia hampir melangkah maju untuk menamparkan kepala pihak lain. Yi Zhou berjalan di depan Su Yuan dan berlutut. Tuan, ini semua salahku. Jika Istana Dewa Perang ingin melanjutkan masalah ini, aku bersedia memikul tanggung jawab. Kamu membuatnya terdengar bagus. Mengapa Istana Dewa Perang membiarkanmu? Sebelum Tetua itu selesai memarahi, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Sebenarnya, semua orang di Sekolah Hanyun tahu betul. Kemarahan Istana Dewa Perang tidak mudah dipadamkan. Meskipun Yi Zhou tidak melawan Istana Dewa Perang secara langsung, mereka tidak dapat menjamin sejauh mana tindakan Istana Dewa Perang. Hari-hari ini, mereka khawatir bahwa setelah Sekte Beladiri dihancurkan, giliran Sekolah Hanyun berikutnya. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan mampu mengalahkan Istana Dewa Perang. Setelah beberapa saat, Su Yuan berkata dengan nada berat. Cu Hen menatap matanya dan berkata dengan tenang, apakah Sekolah Hanyun berniat untuk tinggal di sini selamanya. Su Yuan mengepalkan tangannya dan matanya menjadi dingin. Daripada hidup dalam ketakutan siang dan malam karena balas dendam Istana Dewa Perang, kenapa tidak Cu Hen mengangkat kelopak matanya dan memperlihatkan ekspresi dominan seorang raja. Memilih untuk mempercayaiku sekali. Percayalah padaku sekali. Dalam hal senioritas, Cu Hen bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Su Yuan. Namun saat ini, ada aura yang membuat Su Yuan tunduk. Melihat mata Cu Hen yang dalam, rasanya seperti diawasi oleh seorang kaisar. Segera, Cu Hen mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, Jika Master Sekte Su Yuan setuju, saya akan menunggumu di Sekte Beladiri sembilan hari kemudian. Setelah mengatakan itu, Cu Hen melambaikan lengan bajunya dan pergi tanpa ragu-ragu. Dong Fang Hengzi menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan pergi dulu. Melihat mata pihak lain, Su Yuan bertanya dengan sungguh-sungguh, Dong Fang Hengzi, bahkan kamu bersedia tunduk pada orang ini. Padahal, keduanya sudah menjadi kenalan lama. Su Yuan adalah satu dari sedikit orang yang memahami Dong Fang Hengzi. Di mata sang pembentuk, pihak lain tampak acu-ta'acu dan tenang, namun nyatanya, Dong Fang Hengzi selalu menjadi pria yang sombong. Dia memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Selama bertahun-tahun, Dong Fang Hengzi seorang diri menarik Wu Zhong, yang berada di ujung jalan, kembali dari tepi kehancuran. Apa yang dia bawa bukan hanya untuk melindungi Sekte tersebut, tetapi juga untuk menghidupkan kembali Sekte Beladiri. Su Yuan selalu mengagumi Dong Fang Hengzi, tetapi hari ini, pria sombong ini bersedia berdiri di samping seorang junior muda, yang membuat Su Yuan merasa luar biasa. Namun, Dong Fang Hengzi hanya tersenyum. Dia memiliki sepasang mata yang harus dipercaya orang. 1482 Lembah Roh Phoenix Di dalam pavilion VIP yang memancarkan Aura Kuno, ada PM di telepon. Silakan minum teh, Tuan Lembah kita akan segera datang. Dua murid muda menyajikan teh panas untuknya. Terima kasih, jawab Timur Hengzi dengan sopan. Salah satu murid memandang Cu Hen di sisi lain dengan tatapan yang rumit. Cu Hen sedikit memiringkan tubuhnya, dan ketika dia melihat orang itu adalah Huang Fu Hao, dia menganggukkan kepalanya. Huang Fu Hao mengerucutkan bibirnya dan ingin menyapanya. Namun, setelah melirik ke arah Dong Fang Hengzi, Kiyu Singi dan yang lainnya, dia akhirnya mundur dengan membawa nampan. Segera, terdengar suara langkah kaki yang ringan dan mantap di luar pintu. Dong Fang Hengzi dan yang lainnya mendongak. Kemudian tujuh atau delapan sosok dengan Aura Luar Biasa masuk ke Aula Pavilion. Orang yang memimpin tampaknya berusia lima puluhan, tetapi belum genap enam puluh tahun. Dia sedikit montok, dan matanya jernih dan cerah. Dia memiliki aura mulia yang membuatnya menjauh dari dunia. Saya tidak tahu bahwa Master Sekte Dong Fang akan datang, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Orang tua itu berkata dengan suara yang jelas ketika dia memasuki pintu. Dong Fang Hengzi juga bangkit untuk menyambutnya. Dia menangkupkan tinjunya dan menunjukkan rasa hormat dari seorang junior yang menyapa seorang penatua. Tuan Lembah Mei Zhang, maaf mengganggumu. Saya tidak tahu mengapa Master Sekte Dong Fang ada di sini. Tanpa banyak sapaan, Mei Zhang langsung menanyakan alasannya. Dong Fang Hengzi sedikit mengangkat tangannya dan menunjuk ke sosok lain. Ini adalah perwakilan sebenarnya dari Sekte Bela diri kita. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mata Mei Zhang menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah kamu sudah turun tahta dari posisimu? Dong Fang Hengzi tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat ini, mata Chu Heng tertuju pada seseorang di belakang Mei Zhang. Orang itu tidak lain adalah Huang Fu Qing. Huang Fu Qing juga sedikit terkejut dengan kunjungan mendadak Chu Heng. Terutama setelah mendengar tentang kejadian baru-baru ini, mata Huang Fu Qing sedikit menunjukkan kekhawatiran. Namun karena kesempatan yang berbeda, dia tidak menunjukkannya terlalu jelas. Junior Chu Heng memberi salam pada Master Lembah Mei Zhang. Segera, Chu Heng kembali menatap Mei Zhang dan berbicara dengan nada tenang yang tidak sombong atau gegabuh. Nama dirimu yang terhormat seperti petir yang menusup telingaku baru-baru ini. Omong-omong, bocah nakal, kamu telah membawa cukup banyak masalah ke Lembah Roh Fenix ku. Mei Zhang sedikit banyak mempunyai beberapa keluhan. Jangan bicara soal faktor eksternal. Hanya berdasarkan faktor internal, murid utama Lembah Roh Fenix, Xiao Yao Cheng, telah jatuh dari altar daftar kehormatan karena Chu Heng. Bagaimanapun juga, Xiao Yao Cheng adalah kandidat paling kuat untuk pemimpin Lembah Roh Lembah Fenix berikutnya. Saya sangat minta maaf, jawab Chu Heng. Baiklah, ini bukan salahmu sendiri, Mei Zhang melambaikan tangannya, tidak bermaksud untuk membicarakan masalah ini. Katakan, mengapa Anda datang ke Lembah Roh Fenix saya? Chu Heng mendonga dan menjawab dengan tenang, saya yakin Tuan Lembah Mei Zhang sudah menebak mengapa saya ada di sini. Kamu, Mei Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Matanya melonjak dengan kesungguhan yang tak bisa disembunyikan. Dia lalu melirik ke arah Dongfang Hengzi yang berada di belakang Chu Heng. Melihat Dongfang Hengzi sangat tenang sejak awal, wajah Mei Zhang mau tidak mau dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Selain Lembah Roh Fenix kami, siapa lagi yang kamu temukan? Mei Zhang bertanya dengan suara yang dalam. Sekte Han Yun. Apakah Su Yuan setuju? Belum. Karena dia tidak melakukannya, mengapa kamu mencariku? Tapi saya yakin dia akan datang karena saya melihat ambisi di matanya. Suara Chu Heng tenang dan acu tak acu, tetapi memiliki kekuatan jerah yang bisa menembus hati seseorang. Mei Zhang mengepalkan tangannya dan tersenyum. Tapi aku tidak punya apa yang disebut ambisi. Tuan Lembah Mei Zhang memang tidak memiliki ambisi, tetapi Anda memiliki sedikit ketakutan. Ekspresi Mei Zhang berubah lagi. Pemuda di depannya memiliki mata sedalam pusaran air, sehingga sulit untuk melihat ke dalam. Dalam sekejap, seluruh Aula menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Mei Zhang menjawab dengan suara yang dalam. Tahukah kamu betapa kuatnya Istana Dewa Perang? Jangan bicara tentang jumlah kekuatan yang mereka miliki, hanya jumlah pembangkit tenaga listrik grid St. King's Stage saja sebanyak 10. Terutama Duan Chang, basis budidayanya bahkan lebih tak terduga. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki setengah kaki di panggung Raja Suci tingkat surga. Dengan hanya beberapa sekte tingkat rendah kita yang bergabung, itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Petik 2 Mendengarkan statistik seperti itu, semua orang di Aula tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika Chu Han telah membunuh Geisuan terlebih dahulu, Istana Dewa Perang masih memiliki sembilan Raja Suci Agung. Formasi seperti itu sudah cukup untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di benua ini. Pada saat ini, Chu Han berjalan satu meter di depan Mei Zhang dan menatap lurus ke arahnya. Mei Zhang sedikit bingung, tapi di detik berikutnya, dia hanya merasakan ruang di depannya diam-diam tumpang tindih, seperti lingkaran riak di permukaan air. Dalam sekejap, Mei Zhang merasakan kesadarannya terseret tak terkendali ke dunia gelap. Mata Chu Han diam-diam berbalik dan bersinar dengan cahaya aneh. Pada saat yang sama, seorang penatua senior dari Lembah Roh Phoenix yang berdiri di belakang Mei Zhang sudah mulai meminta para tamu untuk pergi. Semuanya, maafkan aku karena tidak mengirimmu pergi. Namun sedetik berikutnya, suara gemetar Mei Zhang tiba-tiba terdengar. Tunggu. Semua orang di Lembah Roh Phoenix terkejut. Dong Fang Heng juga mengangkat alisnya yang tebal. Berdengung. Gelombang kecil riak udara menyebar di tanah. Mei Zhang mengepalkan tangannya dan menatap wajah muda dan tegas itu dengan tidak percaya. Anda. Chu Han sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menarik nafas dalam-dalam, Mei Zhang mengerutkan kening dalam-dalam dan matahnya. Matahnya bersinar penuh tekad. Dia memandang Chu Han dan berkata, Baiklah, Lembah Roh Phoenix setuju. Setiap kata diucapkan dengan jeda, menunjukkan tekadnya. Tuan Lembah. Sama sekali tidak. Wajah senior spirit Phoenix Valley di belakangnya berubah drastis. Namun, Mei Zhang mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudut mulut Chu Han terangkat sedikit saat dia menangkupkan tinjunya. Tujuh hari kemudian, junior ini akan menyambut master lembah Mei Zhang di sekte bela diri. Dengan itu, Chu Han langsung pergi. Dong Fang Heng, Kiyu Singyi dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan mengikuti di belakang Chu Han. Tuan Lembah, ada apa denganmu? Beberapa tetua senior dari Lembah Roh Phoenix menjadi marah. Istana Dewa Perang tidak bisa diprovokasi. Kamu baik-baik saja sekarang, kenapa kamu berubah pikiran? Semua orang sangat bingung. Mei Zhang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada berat, Aku melihat sesuatu. Sesuatu. Beberapa dari mereka bahkan lebih terkejut lagi. Benda apa? Mei Zhang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat tampilan belakang Chu Han dan rombongannya. Sepasang mata yang bisa menimbulkan kekacauan. Pemandangan di spirit Phoenix Valley sangat bagus, tidak heran kamu enggan untuk pergi. Di puncak pegunungan. Sekilas, Lembah Roh Phoenix diselimuti kabut abadi. Itu indah dan anggun. Jembatan rantai yang melintasi antara dua gunung itu seperti dao agung langit dan bumi. Itu sangat spektakuler. Chu Han tidak segera pergi. Di sampingnya berdiri sosok lain yang tinggi, anggun, dan cantik. Huang Fu Qing tersenyum. Awalnya aku ingin pergi, tapi Tuan Lembah terus mendesakku untuk tetap tinggal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Chu Han juga tersenyum. Hal ini tidak mengejutkan. Jarang sekali Lembah Roh Phoenix memiliki murid yang sangat cocok dengan pertempuran jiwa Phoenix. Kemunculan Huang Fu Qing secara langsung memecahkan situasi canggung ini. Terlebih lagi, Xiao Yao Cheng menuai apa yang dia tabur. Setelah dilahap oleh Battle Phoenix Soul, akan sulit baginya untuk kembali ke puncaknya. Lembah Roh Phoenix tentu saja harus mencari seseorang untuk menggantikannya. Tidak diragukan lagi, Huang Fu Qing adalah kandidat terbaik. Dari fakta bahwa Mei Zhang mengajaknya untuk berdiskusi, sudah cukup untuk melihat bahwa Lembah Roh Phoenix mengenali dan menghargainya. Kalau begitu, tinggallah. Tempat ini juga lumayan, kata Chu Han. Huang Fu Qing menghela nafas tanpa daya. Semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku merasa bersalah. Meskipun kakak senior Xiao Yao bersalah, akulah pelaku yang melukainya. Meskipun dia telah meninggalkan Lembah Roh Phoenix, aku masih merasa tidak cocok di sini. Hmm, ini memang sebuah masalah. Bagaimanapun, aku menepati janjiku. Jika Anda tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, pergilah ke Sekte Bela Diri untuk menemukan saya. Menemukanmu untuk apa? Apakah Anda akan mendukung saya dan saudara saya? Tentu saja. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Kemudian, senyuman Huang Fu Qing berangsur-angsur menghilang, dan matanya menjadi serius. Apakah kamu benar-benar ingin menyatakan perang melawan Istana Dewa Perang? Wajah Chu Han juga menjadi lucu, dan sedikit rasa dingin muncul di sudut matanya. Tidak ada jalan kembali. Huang Fu Qing menghela nafas. Memang benar, pada titik ini, tidak ada ruang baginya untuk berhenti sama sekali. Sekte Bela Diri dan Istana Dewa Perang. Hanya satu dari mereka yang bisa ada di dunia ini. Apakah kamu melihat guru silan? Huang Fu Qing bertanya. Chu Han mengepalkan tangannya, dan jejak kesedihan yang tak terlihat muncul di matanya. Hmm, apakah dia baik-baik saja? Chu Han tersenyum sedikit. Ya, dia sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya yang perlahan suram dan dingin seperti pedang tajam yang menembus sungai surgawi, menembus lapisan awan dan mencapai langit biru. Angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Di bawah langit yang tenang, ada aura suram dan mematikan yang tak terbatas. Lu Zen Han. Ini akan segera dimulai. 1483 Menetes Suara jernih tetesan air terdengar dari setiap sudut istana yang gelap. Istana yang dingin dan sunyi menampakkan aura dingin dan megah. Hahaha, menyatakan perang melawan istana dewa perang kita. Hahaha, menarik, sangat menarik. Aku, Duan Chang, sudah lama tidak mendengar hal yang membahagiakan, seperti itu. Seorang ahli bela diri yang hebat, apakah dia pantas menerima ini? Di singgah sana batu, siluet agung tampak seperti seorang raja yang meremehkan segalanya. Tuan, pada saat ini, seseorang berjalan dan berkata, dalam dua hari terakhir, Master Seniman bela diri agung diam-diam mengunjungi Sekolah bela diri Han Yun dan Lembah Roh Fenix. Sekolah bela diri Han Yun dan Lembah Roh Fenix. Hehe, menarik, saya juga tidak berencana melepaskannya. Saya menantikan kedatangan mereka. Tidak ada kecemasan atau kegelisahan. Yang ada hanyalah rasa jijik dalam tawa mengejek itu. Hah, banyak hal yang berani. Karena mereka ingin datang, kita tidak perlu pergi ke sana sendiri. Sudah bertahun-tahun, tembok Istana Dewa Perang perlu dibangun kembali dengan darah segar. Midland diselimuti kegelisahan selama beberapa hari berturut-turut. Dimulai dari pembantaian sekolah bela diri Lin Yun, badai yang sangat dahsyat sepertinya sedang terjadi di dunia. Semua sekte dan kekuatan mengunci pintu mereka satu demi satu, dan bahkan menghentikan banyak misi yang dilakukan di luar. Semua orang samar-samar merasa bahwa langit di atas Midland ditutupi oleh awan gelap yang menyesakan. Sepertinya Midland akan berubah. Di klan lima elemen, seorang lelaki tua bersandar pada tongkat sambil menatap langit yang suram dengan matanya yang berlumpur. Di belakangnya, Lin Ying He tampak sedang dalam suasana hati yang berat. Kepala tetua, Aku punya ide, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Lin Ying He berkata. Pria tua itu perlahan berbalik dan menatap mata Lin Ying He. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Kami tidak dapat berpartisipasi dalam hal ini. Lin Ying He sedikit mengernyit, berhenti dan berkata, Menurutmu Master bela diri agung tidak akan menang. Pria tua itu tidak menyangkalnya. Mereka tidak bisa memenangkan Istana Dewa Perang. Apakah Istana Dewa Perang sekuat itu? Lin Ying He bertanya dengan ragu. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia memandang ke cakrawala yang jauh dengan makna yang dalam. Tampaknya ada raksasa yang mengejutkan di balik gelombang arus bawah dalam kehampaan. Jika sekte bela diri mengirim orang ke sana, tolak mereka. Mendengar kata-kata pihak lain, ekspresi Lin Ying He berubah. Dia mengepalkan tangannya rat-rat seolah dia berusaha menekan jantungnya yang gelisah. Namun, sekte bela diri tidak mengirim siapapun ke klan ilahi lima elemen. Klan ilahi lima elemen tidak memiliki kesempatan untuk menolak undangan sekte bela diri. Segalanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Sekte bela diri hanya mencari sekte Han Yun dan lembah roh Phoenix, dua kekuatan tingkat atas. Lebih tepatnya, dia hanya menyinggung istana Dewa Perang. Adapun sekte dan klan suci yang tidak memiliki dendam dengan istana Dewa Perang, Chu Hen tidak mengundang satu pun dari mereka. Karena mereka menghadapi istana Dewa Perang. Kekuatan apapun akan merasa tertekan. Waktu itu terbang lewat. Dalam sekejap mata, itu adalah hari yang telah ditetapkan Chu Hen. Malam itu, angin kencang bertiup di Midland. Sekte Han Yun dan lembah roh Phoenix, dua kekuatan besar, mengendarai angin dan tiba di puncak bela diri surgawi sekte bela diri dengan kekuatan puluhan ribu orang. Langit masih gelap. Angin kencang yang meneru sepanjang malam akhirnya berhenti. Di puncak bela diri surgawi, ketiga kekuatan berkumpul. Bendera Perang berkibar di udara saat para pemimpin dari tiga sekte besar berkumpul. Di pihak sekte bela diri, Chu Hen dan Dongfang Hengzi memimpin, diikuti oleh para pemimpin dari empat puncak besar. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Long Suansuang, Ye Yao dan lainnya yang telah kembali berdiri di sisi utara. Pemimpin sekte Han Yun, Su Yuan, anak ajaib dalam daftar peringkat Yizhou dan murid lainnya berdiri di sisi timur. Pemimpin Spirit Phoenix Valley, Mei Zhang memimpin banyak ahli tingkat tinggi dan Huang Fu Qing berdiri di sisi barat. Angin menderu-deru dan airnya dingin. Tidak ada pembicaraan yang tidak perlu. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apapun. Puncak bela diri surgawi. Pada saat yang sama, seluruh puncak bela diri surgawi sedikit bergetar. Tatapan semua orang beralih ke arah Heaven Stairway Avenue di puncak utama. Sekilas, di kaki puncak bela diri surgawi, api unggun menyala dan puluhan ribu orang bergerak. Semuanya, kota Kuda Luo ada di sini. Han Kiyu dari sekte Flying Rain ada di sini. Beberapa tokoh naik ke puncak bela diri surgawi. Dua di antaranya adalah Luo Zhang dan Han Kiyu yang secara tidak sengaja diselamatkan dari Soaring Cloud Sek. Su Yuan dan Mei Zhang agak terkejut. Bahkan Cu Hen pun terkejut. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Seratus ribu? kata Luo Zhang. Semua orang sedikit terkejut. Han Kiyu menunjuk orang lain di sampingnya dan berkata, ini adalah gubernur kota-kota Rusa, Yu Fei, pemimpin benteng-benteng langit laut, He San, dan gubernur wilayah-wilayah Changsu, Ki Kin. Kita semua adalah kekuatan yang selalu diintimidasi oleh Soaring Cloud Sek. Setelah saudara-saudara ini mengetahui alasan kami berdua datang ke sini, mereka semua mengatakan bahwa mereka akan datang bersama. Melihat wajah mereka yang penuh tekat, Cu Hen sedikit tersenyum. Ia berkata, sekarang Sekte Awan melonjak sudah hancur, tentu saja kau tidak akan tertindas. Selain itu, begitu kau masuk ke dalam Istana Dewa Perang, kemungkinan besar kau akan mati. Mengapa kau menempatkan dirimu dalam bahaya? Beberapa dari mereka saling melirik. Kemudian, Yu Fei, gubernur kota Rusa berkata, Tuan Cu Hen, sebelum kami datang, kami telah memikirkannya dengan sangat jelas. Memang benar bahwa Sekte Awan melonjak telah dihancurkan. Mungkin tidak lama kemudian, Awan melonjak lainnya Sekte akan muncul. Kami telah terlalu lama diintimidasi di Midland, kami juga menunggu kesempatan. Namun, kesempatan ini mungkin menyebabkan kalian semua kehilangan segalanya dan dimusnahkan sepenuhnya, kata Cu Hen. Yu Fei menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada tinggi. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Benar, sejak kami datang, kami juga bersiap untuk tidak kembali, kata Luo Zhang dengan sungguh-sungguh. Benar, karena kita sudah sampai di sini, kita tidak akan mundur. Melihat beberapa dari mereka sudah mengambil keputusan, Cu Hen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu masuk tangga menuju surga di puncak utama. Ia memandangi seratus ribu orang yang berbaris rapi di kaki gunung. Kemudian, suara yang kuat menyebar antara langit dan bumi. Semuanya, belum terlambat untuk menyesal. Tidak ada yang menjawab. Sunyi, dingin. Hembusan angin tiba-tiba naik. Mata Cu Hen menjadi dingin, memperlihatkan aura seorang raja yang tiada taraf. Kembangkan pedang suciku, bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Ikuti aku melintasi Midland, percikan darah ke istana Dewa Perang. Ayo pergi. Hua. Aura yang mengguncang langit melonjak langsung ke langit, dan suara klakson yang berapi-api menyebar ke segala arah, mengejutkan seluruh sembilan wilayah. Pada saat ini, Mata Su Yuan, Mei Zhang, Dongfang Hengzi, Kiyu Singyi, Yi Zhou, Wang Li dan yang lainnya dipenuhi dengan gairah yang tak ada habisnya. Seolah-olah darah mereka telah tersulut. Segalanya. Ayo pergi. Bendera pertempuran berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, lebih dari seratus ribu orang, menghadap Fajar, berbaris menuju ke arah Istana Dewa Perang dengan perkasa. Pada saat yang sama, pasukan binatang iblis dari alam iblis melintasi pegunungan terjal, menginjak-injak hutan dan hutan belantara. Kemanapun mereka pergi, ratusan binatang melarikan diri, dan sungai pun terisi. Demoniki yang mengerikan menyapu seperti badai dahsyat, menyapu langit. Chu Hen, tunggu kami, Mu Feng membawa pedang pembunuh setan Buddha di punggungnya, matanya sedingin es. Di pegunungan kunci, Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan ahli lainnya yang dipimpin oleh nenek moyang kupu-kupu telah memulai perjalanan. Ketiga kekuatan itu seperti meteorit raksasa yang berkumpul dengan kecepatan penuh, akan jatuh menuju benda angkasa. Begitu bertabrakan, bumi akan meledak, dan langit akan meledak. 1484 Midlane berguncang hebat. Sekte Beladiri, Sekte Han Yun, Lembah Roh Fenix, dan vaksi lainnya membentuk pasukan lebih dari 100 ribu orang saat mereka maju menuju Istana Dewa Perang. Pada saat yang sama, pasukan alam monster dan klan kupu-kupu leluhur di pegunungan kunci juga bergegas menuju medan perang. Di ruang rahasia yang tenang. Dindingnya bertatakan mutiara, yang memancarkan cahaya lembut. Sebuah platform batu persegi, ditutupi karpet mahal, terletak di tengah ruang rahasia. Sesosok cantik sedang duduk di peron. Matanya yang indah tertutup, dan di sekeliling tubuhnya, ribuan helai cahaya kemasan melingkar. Ribuan pola emas indah bersinar seperti cahaya suci, menyelaukan semua orang. Di depannya, ada sesuatu yang mengambang. Benda itu terbungkus dalam cahaya suci dan husuk, sehingga sulit bagi orang untuk mengenali benda apa itu. Berdengung. Seiring dengan sedikit getaran di udara, serangkaian pola misterius yang indah muncul di platform batu di bawahnya. Pola misterius itu seperti tanaman merambat roh yang terbentang, dengan lembut terjalin menjadi formasi kuno yang sangat rumit. Di saat yang sama, bola cahaya di depannya juga bersinar cemerlang, dan pancaran cahaya ilahi seperti bintang bersinar. Cahaya menyelaukan yang memenuhi udara dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Astaga! Kemudian, dia membuka matanya, dan sepasang pupil emas, yang memancarkan kekuatan tertinggi, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di kedalaman pupilnya, delapan titik hitam terlihat samar-samar bergetar hebat. Seiring dengan kekuatan yang terus mengalir ke tubuhnya, delapan titik hitam itu berputar searah jarum jam. Tiba-tiba, aliran udara di seluruh ruang rahasia menjadi sangat kacau. Formasi sihir kuno yang memanjang dari platform juga berubah. Di udara di belakangnya, untayan pola cahaya terjalin, perlahan membentuk sepasang mata emas, yang tampak seperti mata bangsawan seorang kaisar. Kekuatan yang kuat itu seperti arus bawah laut dalam. Mata wanita itu bagaikan langit, bagaikan bulan yang cerah. Namun, saat aura besar yang dipancarkannya hampir mencapai titik kritis, ruangan itu berguncang dengan suara, dengungan, kemudian, seperti lilin yang telah padam, formasi mesin terbang di tanah dengan cepat meredup, dan puluhan ribu spiral cahaya yang melayang di udara juga perlahan menghilang. Titik hitam di pupil emas wanita itu juga berhenti berputar. Di saat yang sama, cahaya suci memudar, dan kemudian sepasang mata yang indah dan cerah muncul. Gagal lagi. Baikianyu menghela nafas pelan saat jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam bola cahaya ilahi yang melayang di depannya. Ada ekspresi rumit di wajah cantiknya. Kemudian, dia bangkit, berjalan menuruni platform batu, dan keluar dari ruang rahasia. Saat itu tengah malam di luar. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan dari waktu ke waktu, aliran cahaya melintasi langit malam. Merindukan. Di kedua sisi istana megah, sekelompok penjaga lapis baja perak berlutut dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Apakah kamu tidak akan mengasingkan diri selama beberapa bulan? Mengapa kamu keluar dalam sepuluh hari? Pemimpin penjaga bertanya dengan hormat. Baikianyu tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, bagaimana situasi di Midland sekarang. Melapor kepada Nona, dikatakan bahwa sekte bela diri telah secara resmi menyatakan perang terhadap istana Dewa Perang. Apakah begitu? Jawab Baikianyu. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuruni tangga sendirian. Istana Dewa Perang. Di bawah jutaan bintang, istana dan istana megah memancarkan aura megah dan mendominasi. Dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain, tata letak istana Dewa Perang mirip dengan kota kekaisaran di dunia luar. Ada kota-kota terluar di semua sisi. Di tengahnya berdiri istana utama yang mewah. Meski tata letaknya mirip, tidak ada kota kekaisaran di dunia yang bisa menandingi kemegahannya. Faktanya, istana itu bahkan tidak sampai seperseratus dari istana Dewa Perang. Di sisi barat istana utama di tengah istana Dewa Perang terdapat platform persegi yang megah. Di keempat sudut platform berdiri sebuah menara besar yang tingginya lebih dari seribu meter. Misalnya, pilar surgawi yang menopang langit sangatlah mengagumkan. Di tengah platform yang dikelilingi oleh empat menara, seekor burung suci dengan sayap berwarna-warni tergeletak tak berdaya di tanah. Empat rantai besi besar dengan simbol gelap tertanam di punggungnya. Ujung rantai lainnya dihubungkan ke empat menara. Aliran cahaya lembut mengalir keluar dari tubuh burung api surgawi bersayap suci dan mengalir ke menara melalui empat rantai. Di bawah langit malam berbintang. Mata burung api surgawi bersayap suci yang setengah terbuka menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Bagaikan seekor burung dalam sangkar, terjebak dalam keputus asaan. Di dalam dan di luar istana Dewa Perang, suasananya sangat sepi. Itu sangat dingin dan husuk. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Awan gelap suram mulai menutupi bulan dan bintang. Arus bawah yang menutupi separuh mitlen menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Matahari pagi terbit. Sinar fajar pertama telah tiba. Saat fajar akan segera tiba, getaran dahsyat yang tiba-tiba memecah kesunyian malam. Ledakan. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sebuah kota di wilayah terluar selatan Istana Dewa Perang tiba-tiba runtuh, seolah-olah diserang badai. Bersamaan dengan cahaya api yang setinggi langit, raungan pertempuran yang menggetarkan langit merobek kesunyian. Membunuh. Mengenakan biaya. Pasukan yang tangguh tidak dapat dihentikan. Genderang perang dan trompet bergema ke segala arah seperti guntur. Serangan musuh. Segera lapor ke Ketua Istana. Orang-orang di kota panik dan buru-buru melawan. Namun, seperti banjir yang menerobos bendungan, kerumunan itu melonjak ke dalam Kota Istana Dewa Perang, dengan cepat menempati area yang luas di luar kota. Membunuh. Sekte Beladiri, Sekolah Beladiri Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix langsung berbaris ke tiga arah, memimpin penduduk kota kuda, sekolah hujan terbang, dan lainnya, menerobos lapisan luar kota. Serangan mendadak saat Fajar membuat Istana Dewa Perang tidak siap. Orang-orang di luar kota tidak dapat menghentikan pasukan Sekte Beladiri. Lebih dari seratus ribu orang bergegas menuju pusat kota terdalam seperti tombak panjang. Matahari terbit. Langit cerah. Seiring dengan cahaya Fajar, pasukan women yang tak terhentikan menginjak Fajar dan membuka jalan berdarah. Mereka maju dengan penuh kemenangan, menghancurkan menara kota, dan menerobos kota utama suci. Bunuh. Suara seperti guntur meledak di udara di atas kota utama. Puluhan ribu prajurit yang kuat bergegas ke Istana Kota Utama. Namun, pada saat ini, di alun-alun luas di luar Istana Utama, orang-orang Istana Dewa Perang sudah berkumpul. Di platform meditasi di tengah alun-alun, sesosok raja yang agung sedang duduk di kursi batu lebar. Di sampingnya, banyak prajurit kuat dari Istana Dewa Perang memancarkan aura dingin. Sungguh mengejutkan, mereka benar-benar datang ke sini. Bang. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat membubung ke langit. Tanah di depan mereka retak, dan ratusan murid Istana Dewa Perang terlempar. Aura luar biasa mengesankan menyelimuti mereka. Mereka melihat sosok muda memimpin sekelompok ahli dengan aura luar biasa, menunggangi angin dan tiba. Istana Dewa Perang, Aku, Chu Hen, ada di sini. 1485. Istana Dewa Perang, Aku, Chu Hen, ada di sini. Gelombang aura kekerasan dan mengerikan langsung menghancurkan bumi, menghancurkan gedung-gedung tinggi di luar kota, dan membuat murid Istana Dewa Perang terbang. Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Fenix, dan kekuatan sekutu lainnya yang berjumlah lebih dari 100 ribu orang secara mengesankan menekan perbatasan. Mereka seperti tsunami yang tak terhentikan saat mereka dengan anggun menerobos ke dalam kota. Banyak ahli Istana Dewa Perang sepertinya sudah menunggu lama. Kepala Istana yang mirip Kaisar, Duan Chang, duduk di platform Zen di alun-alun di depan Aula Utama. Di belakangnya dan di kedua sisi, ada juga aura kuat dari puluhan ribu orang. Salah satunya menempati Aula Utama. Yang lainnya ada di gerbang. Bagaikan pasukan Dewa dan Iblis yang hendak bertemu, mereka siap bertarung kapan saja. Chu Hen berdiri memimpin, mengjulang tinggi di langit. Su Yuan, Mei Zhang, dan Dongfang Hengzi mengikuti dari belakang. Qiyu Xingyi, Yi Zhou, Huang Fuqing, Long Suan Suang, Ye Yao, dan banyak jenius lainnya dalam daftar juga sombong, menunjukkan aura yang luar biasa. Ini benar-benar bajingan kecil itu. Dia belum mati. Penatuasi dan Penatuasui dari Istana Dewa Perang, yang berdiri di belakang Istana Master Duan Chang, memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Masih ada keheranan di mata mereka. Keduanya saling memandang dan melihat kebingungan di wajah masing-masing. Saat itu, mereka menyaksikan titik vital Chu Hen ditusuk. Dia tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tapi sekarang, pihak lain tidak hanya muncul di depan mereka, tapi dia juga memimpin sekelompok pasukan untuk menyerang Istana Dewa Perang, yang sungguh tidak terduga. Sepertinya Ge Suan tidak hanya gagal membunuhnya, tapi juga mati di tangannya. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami pasti sudah menghancurkannya saat itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa keganasan yang kuat. Namun, Duan Chang yang sedang duduk di kursi batu di tengah alun-alun, cukup santai. Ada senyuman lucu di wajahnya saat dia sedikit duduk tegak, menatap Chu Hen dan yang lainnya di langit dengan tatapan lucu. Selamat datang semuanya. Maaf karena tidak keluar menemui kalian. Presti seorang ahli yang tak terlihat menyebar. Wajah Dongfang Hengsi, Su Yuan, dan yang lainnya sedikit berubah. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Duan Chang memang merupakan eksistensi menakutkan yang setengah langkah menuju alam Raja Suci Agung. Kalian benar-benar mengejutkanku, Duan Chang tertawa dengan nada menghina. Sudah lama sekali sejak sesuatu yang begitu menarik terjadi. Kalian semut rendahan benar-benar berani menerobos ke Istana Dewa Perangku. Bukankah lebih baik hidup diam-diam? Haruskah Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Berdengung. Aura yang semakin kuat itu seperti gunung yang menghalangi di depan semua orang. Semua orang merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi, dan mereka tidak bisa tidak kehilangan semangat jua mereka. Namun, dalam menghadapi pencegahan kuat yang ditunjukkan oleh Duan Chang, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chu Hen. Matanya dalam dan memancarkan cahaya dingin. Kamu sudah terlalu lama sombong, dan kamu sudah terbiasa tidak menganggap orang lain sebagai manusia. Sekalipun kami semut, bukan giliranmu untuk menginjak-injak kami. Chu Hen perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya di udara. Dentang, bersamaan dengan suara yang berapi-api dan bergema, pedang kaisar tak berbentuk, yang bersinar dengan ketajaman tiada taraf, segera muncul di telapak tangannya. Melihat ke bawah dari atas, Ling Tian dengan acuh tak acuh memandang orang-orang di Istana Dewa Perang di platform meditasi di depannya. Lalu, Chu Hen mengarahkan pedangnya ke Duan Chang. Tidak peduli seberapa besar dirimu. Hari ini, kami akan membuat Istana Dewa Perangmu berdarah. Setiap kata bagaikan mutiara yang menampakkan ketajamannya. Ini adalah provokasi dari, semut, ke, binatang buas. Itu juga merupakan deklarasi perang langsung dari sekte bela diri ke Istana Dewa Perang. Sekali lagi, semangat juang dan semangat juang yang tersebar berkumpul kembali karena aura mendominasi Chu Hen. Pada saat ini, meskipun yang ada di depan mereka adalah raksasa yang mendominasi wilayah Midland, mereka tidak takut sama sekali. He he, menarik. Mari kita lihat apakah kamu akan membuat Istana Dewa Perangku berdarah, atau apakah Istana Dewa Perangku akan membuat kerumuh yang beraneka ragam berdarah. Mata Duan Chang menunjukkan niat membunuh yang kuat. Murid Chu Hen menyusut, dan pedang ilahi di tangannya bersinar terang. Dia berteriak, membunuh. Dengan perintahnya, kerumunan itu bangkit. Membunuh. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, orang-orang dari sekte bela diri semua bergegas menuju alun-alun pusat kota dengan aura yang menembus langit. Gemuruh. Namun, di saat berikutnya, formasi cahaya yang menyilaukan dan rumit tiba-tiba muncul dari ruang terbuka di luar alun-alun. Seiring dengan cahaya menyilaukan yang membumbung ke langit, berkas cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan terbentuk menjadi raksasa ilusi. Raksasa ilusi ini semuanya mengenakan baju besi berat dan memegang pedang dan tombak tajam. Mereka seperti para penjaga dewa yang menjaga tempat ini. Zeng. Ledakan. Raksasa ilusi langsung mengangkat tombak mereka dan mengayunkan pedang tajam mereka, menusuk ke arah kerumunan yang bergegas ke arah mereka. Hati-hati, ini formasi pelindung mereka yang hebat. Luo Zhuo, wali kota-kota susah, berseru. Serangan yang tajam dan luar biasa itu seperti sambaran petir yang menembus badai. Orang-orang yang lengah semuanya dikirim terbang. Kekuatan pencegah yang menakutkan menyapu, dan formasi di depan mereka segera dipatahkan. Orang-orang di belakang buru-buru melancarkan serangan putaran kedua. Namun, raksasa ilusi ini seperti binatang buas besar yang menghalangi di depan mereka. Sangat sulit untuk mendekati mereka. Di bawah serangan sengit raksasa ilusi, pihak Chuhen dengan cepat menderita korban. Dibandingkan dengan sekte bela diri yang hanya bisa bertahan melawan formasi pelindung besar, formasi pelindung besar Istana Dewa Perang bersifat ofensif dan defensif. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Setelah serangkaian serangan, mereka semua terdorong mundur. Hahaha, banyak hal bodoh. Orang-orang di Istana Dewa Perang semuanya berdiri di alun-alun dan memandang mereka dengan jijik. Tetuasi mencibir, kau bahkan tidak bisa menghancurkan formasi pelindung yang hebat, namun kau masih berani berbicara dengan sombong, mengatakan bahwa kau ingin membantai Istana Dewa Perang. Benar-benar sebuah lelucon. Semut tetaplah semut. Tidak peduli berapa banyak yang berkumpul, mereka tetaplah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Menghadapi ejekan orang banyak. Ekspresi sembrono muncul di wajah Cuhen. Huff. Saat berikutnya, Cuhen terbang dan melompat ke langit. Segera, kekuatan pedang tajam yang menakutkan yang menyapu sembilan langit tiba-tiba terselubung. Hati orang-orang yang hadir terkejut. Setelah itu, badai pedangki yang menakutkan segera berkumpul di belakang Cuhen, membentuk sosok asuratiada Taraf yang tingginya ribuan kaki. Cahaya biru berkedip-kedip, dan aura dingin mengguncang langit. Cuhen melambaikan tangannya, melambaikan pedang kaisar tak berbentuk di telapak tangannya. Gemuruh. Pada detik yang sama, sosok asura setinggi ribuan kaki juga mengeluarkan pedang ilahi penghukum surga yang mempesona yang seperti pilar langit. Saat cahaya biru tak berujung berkumpul di pedang besar itu, badai destruktif menutup langit di atas alun-alun. Ini ekspresi pemimpin Sekte Han Yun Suyuan, pemimpin lembah spirit Phoenix Mei Zhang dan yang lainnya sedikit berubah. Sepasang mata gemetar memantulkan cahaya biru. Pedang tak terbatas. Berdengung. Hujan pedang aurora bertahan dan berubah menjadi bilah pedang yang tak ada habisnya. Sosok asura setinggi ribuan kaki langsung menebas dari langit, menimbulkan dampak yang sangat menakutkan terhadap alun-alun istana utama di bawah. Bang. Langit dan bumi berguncang tanpa henti, dan gelombang udara menyapu langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lingkaran cahaya perak yang luas dan kacau meledak di tengah langit. Bersamaan dengan gemuruh yang memekatkan telinga, pedang ki yang menakutkan itu hancur, langsung menghancurkan raksasa ilusi itu menjadi berkeping-keping. Pedang ini. Surga menghukum bumi. Bukan hanya serangan kritis dari Chuhen setelah dia melangkah ke alam Raja Suci Agung, tapi itu juga merupakan ketajaman yang mengejutkan setelah pedang kaisar tanpa bentuk melahap pedang takdir. Kekuatan mengerikannya berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan saat ia membunuh Lei Zen dari klan Sein Guntur di domen iblis kekacauan. Ledakan. Tanah di luar alun-alun meledak dengan cepat, dan langit dipenuhi pecahan batu seperti segerombolan ngengat terbang yang tak ada habisnya. Seperti pecahan kaca, susunan pelindung Istana Dewa Perang segera meledak menjadi jutaan pecahan kristal es. Mengejutkan. Wajah orang-orang di Istana Dewa Perang segera menjadi gelap. Mendominasi. Semangat pihak Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, dan Lembah Roh Fenix melonjak. Menghancurkan barisan dengan satu pedang adalah deklarasi perang. Chuhen mengarahkan pedangnya ke dunia, melepaskan aura yang paling mendominasi. Membunuh. 1486. Kian-kian. Babak terbaru dari Raja Ilahi Wuji. Bunuh. Sebuah pedang menghancurkan formasi. Sekelompok pahlawan bangkit. Bersamaan dengan ledakan batu dan debu, Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Fenix, Kota Kuda, Sekte Hujan Terbang, dan kekuatan lainnya langsung melancarkan serangan habis-habisan. Istana Dewa Perang juga terbakar amarah. Membunuh. Dengan sebuah perintah, puluhan ribu orang dari Istana Dewa Perang bergegas menuruni platform Zen Persegi, mengayunkan pedang dan pedang panjang mereka kepada orang-orang di depan mereka. Ledakan. Bang. Perang yang tak terhindarkan telah dimulai. Kedua kelompok orang itu seperti momok perkasa dan binatang buas, yang bertarung langsung satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler, seperti dua kelompok binatang berkumpul, menutupi langit dan bumi, meletus menjadi perang yang sengit. Sekelompok sampah berani menyerang Istana Dewa Perangku. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Di platform Zen, beberapa tokoh kuat dengan aura luar biasa di sekitar Duan Chang juga melompat keluar, masing-masing dari mereka berjalan di udara, melepaskan kekuatan domain yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli realm Great Saint King. Pada saat yang sama, Master Sekte Beladiri Dongfang Hengsi, Master Sekte Han Yun Suyuan, dan Master Sekte Spirit Phoenix Fali Mei Zhang juga mengudara, melepaskan aura yang kuat untuk melancarkan serangan. Karena ini pertarungan sampai mati, kami akan bertarung sampai mati. Membunuh. Beberapa sosok langsung bertabrakan. Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan pun berubah. Banyak kekuatan domain yang berbeda menyapu seperti gelombang badai, saling berhadapan dan membombardir satu sama lain seperti gunung berapi dan tsunami. Huff, Dongfang Hengsi, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu lupa bagaimana kamu gemetar di depan penatua ini 30 tahun yang lalu? Seorang pria jangkung dan kurus berusia empat puluhan atau lima puluhan muncul tepat di depan Dongfang Hengsi. Rongga matanya yang agak cekung memancarkan cahaya hijau beracun, seperti dua ular berbisa mematikan yang bercokol di matanya. Melihat pria aneh di depannya, sudut mata Dongfang Hengsi menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas, Suan Luan. Hei, kamu masih mengingatku. Bagaimana aku bisa melupakan penghinaan yang kau berikan padaku, aku tidak akan pernah melupakannya. Hahaha, kata yang bagus, penghinaan yang kuberikan padamu terakhir kali, hari ini akan menjadi akhirmu. Huff, kamu salah. Ini saatnya kamu melunasi hutangmu. Setelah itu, Dongfang Hengsi mengangkat tangannya keluar, dan lingkaran pola cahaya warna-warni yang mempesona menyebar seperti air pasang. Domen kekacauan. Aku tidak bertemu denganmu selama 30 tahun, tapi kamu sudah sedikit membaik. Tetua Istana Dewa Perang bernama Suan Luan berkata dengan acuh tak acuh. Saya sudah membaik, tetapi Anda masih terjebak di tempat yang sama. Mencari kematian. Dendam masa lalu, kemarahan masa kini. Dongfang Hengsi segera bertarung dengan Suan Luan. Domen kedua belah pihak terus bertabrakan dengan hebat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan cepat. Patua Mei Zhang, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Anda benar-benar menerobos ke tempat ini. Di depan Mei Zhang ada pria kekar lainnya yang tampak seperti ork. Luoya, mata Mei Zhang dingin dan wajahnya dipenuhi rasa dingin. Haha, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, aku sangat senang kamu bisa datang ke sini. Lagipula, aku tidak perlu melakukan perjalanan pribadi ke lembah roh poeniksmu. Tawa mengejek Luoya seperti melihat seekor domba dalam kesulitan. Mei Zhang mengepalkan tangannya dan tertawa. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Oh, saya sangat senang Anda bisa mengatakan ini. Karena Anda, saya tidak ragu apakah kita membuat pilihan yang salah. Setelah itu, kekuatan agung meluap dari tubuh Mei Zhang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, dan matanya yang dingin menunjukkan ketajaman seperti pedang. Orang gila, Luoya mencibir, dan kemudian dia juga meledak dengan kekuatan yang seperti semburan gunung dan menerkam pihak lain. Master Sekte Han Yun, Su Yuan, saat ini sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan seorang wanita yang tampak seperti berusia empat puluhan. Meskipun fitur wajah wanita itu tidak jelek, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tajam dan dingin. Sepasang mata segitiganya yang dingin dan tajam membuat orang merasa takut. Sekte Han Yun benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Aku akan mengorbankan seluruh jiwamu ke tungku darahku. Saat dia berbicara, tangannya yang kurus seperti cakar ayam terbalik, dan sebuah kuali kecil muncul di tangannya. Kebanyakan kuali biasa memiliki tiga kaki, tetapi kuali ini memiliki lima kaki. Di setiap kakinya, ada makhluk beracun. Mereka adalah ular berbisa, katak, kelabang, kalajengking, dan laba-laba. Lima kuali racun, ekspresi Su Yuan sedikit berubah. Huff, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi makan kuali lima racun ini. Wanita itu menyeringai, dan itu sangat menyeramkan. Dia memadatkan telapak tangannya, dan aura pembunuh yang kental melonjak menuju Su Yuan bersama dengan kekuatan domen yang dilepaskan. Di saat yang sama, gumpalan asap biru keluar dari kuali. Gumpalan asap biru menerkam ke arah Su Yuan. Dalam proses bergerak, seekor ular raksasa bersisik hijau tiba-tiba keluar dari dalam asap biru. Taringnya terlihat, dan sangat ganas. Ular raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Su Yuan, bau darah yang menyengat. Su Yuan tidak panik, matanya menjadi dingin, dan telapak tangannya mengangkat kekuatan telapak tangan yang agung. Kekuatannya menumpuk seperti semburan gunung, dan sebuah tangan raksasa terulur ke depan untuk menemui kepala ular raksasa itu. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan langit menjadi gelap. Angin dan awan menderu. Pertempuran habis-habisan menyebabkan bagian dalam dan luar istana Dewa Perang menjadi terbalik. Titik! Pertarungan sengit itu sebanding dengan tabrakan bintang. Di bawah langit, di dalam dan di luar menara kota, situasi pertempuran yang sangat kacau dengan cepat menyebar. Senjata-senjata itu bentrok, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Tombak dan tombak dingin berkelap-kelip dengan cahaya beku. Bagi organisasi bela diri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Fenix, Kota Kuda, dan Sekte Hujan Terbang, ini jelas merupakan pertarungan sampai mati. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Bunuh! Mata Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya semuanya memerah. Seolah-olah mereka telah mengabaikan hidup dan mati selama pertempuran besar di Chaos Diamond Domain. Bila tajam itu terus-menerus menebas tubuh musuh, menyebabkan darah muncrat dan jeritan menyedihkan terdengar. Di saat yang sama, tombak dingin tajam musuh juga terus-menerus menembus tubuh rekannya. Darah berceceran di mana-mana, dan tangisan sedih yang panjang terdengar. Satu demi satu, mereka terjatuh. Darah berceceran di seluruh tanah istana Dewa Perang. Namun, ini hanyalah permulaan. Titik. Titik. Mendesis. Cek-cek, organisasi bela diri dan yang lainnya benar-benar berani datang. Sungguh sulit dipercaya. Saya juga mengira mereka hanya menggertak. Saya tidak menyangka mereka benar-benar datang. Di luar istana Dewa Perang. Pada saat ini, banyak orang sibuk telah berkumpul dalam kegelapan untuk menyaksikan pertempuran. Di antara mereka, ada banyak pasukan kelas satu. Jika seseorang melihat sekeliling dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa bahkan istana Kaisar Agung, klan Suci Bulan Baru, kota angin embun beku, dan kekuatan lainnya bersembunyi di kegelapan. Melihat dua pasukan yang bertarung satu sama lain, masa kulit hitam sangatlah spektakuler. Pemandangan yang intens itu sangat menyedihkan. Gelombang demi gelombang. Hampir 200 ribu orang telah memulai pertempuran besar-besaran yang belum pernah terjadi di Midland selama ribuan tahun terakhir. Saat ini, permusuhan antara organisasi bela diri dan istana Dewa Perang telah menyentuh hati sanubari semua orang di Midland. Tapi tidak ada yang mau melewatkan pertempuran yang menggemparkan ini. Saya sangat mengagumi orang-orang dari organisasi bela diri. Kaisar Wei Yan yang berlengan delapan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di sampingnya, Tang Bufan juga memiliki tatapan mata yang dalam dan ekspresi serius di wajahnya. Saya sangat mengagumi keberanian mereka, kata Kaisar Lian Yu Hu Bing Yu. Keberanian saja tidak ada gunanya. Perbedaan antara kekuatan bertarung kedua belah pihak terlalu besar. Jumlah Great Saint Kings kurang dari setengahnya. Dan Duan Chang bahkan belum bergerak. Wei Yan berkata dengan suara yang dalam. Bukankah Chu Hen juga tidak bergerak? Kata Hu Bing Yu. Hanya dia, Wei Yan masih menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sebulan yang lalu, Chu Hen hanyalah seorang Raja Suci seperti kita. Bahkan jika dia telah menguasai kekuatan domain, dia tidak dapat dibandingkan dengan Duan Chang, yang setengah langkah ke dalam alam Raja Suci Agung Panggung Surga. Tetapi dia membunuh Ge Suan, yang merupakan Raja Suci Agung Tahap Fana, dengan satu gerakan. Dapat dilihat bahwa tingkat pengolahannya sudah pasti berada di atas tahap fana. Hu Bing Yu sepertinya memiliki ekspektasi terhadap Chu Hen. Lagipula, performa pria itu didaftar Winklu terlalu luar biasa. Sekarang, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan Istana Kaisar Agung tidak berani melakukannya dengan gegabuh. Sangat sulit baginya untuk membandingkan Chu Hen dengan orang biasa. Wei Yan tidak membantahnya. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu akan mengetahuinya nanti. Dengan situasi ini, Sekte Beladiri tidak akan bisa bertahan lama. Di dataran tengah, bagaimanapun, dunia telah berubah. Badai yang menghancurkan bumi itu datang tanpa penundaan. Untuk seribu tahun. Untuk pertama kalinya, seseorang menantang martabat Istana Dewa Perang. Meskipun langit di atas Istana Dewa Perang telah jatuh ke dalam kondisi yang mengerikan karena benturan sengit kekuatan berbagai domain, semua orang di luar kota memusatkan perhatian mereka pada sosok muda yang berdiri di langit. Sambil memegang pedangnya di udara, dia memiliki penampilan yang mengesankan. Chu Hen tidak segera bergerak. Duan Chang yang berada di bawah masih duduk diam di kursi batu. Pekikan Pada saat ini, kicauan burung terdengar dari alun-alun di sisi barat Istana Utama. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dia dengan ringan memegang pedang di tangannya, menyeret seberkas petir indah di udara. Namun, sebelum Chu Hen bisa pergi ke alun-alun di sisi barat, aura agung melonjak. Pada saat berikutnya, domain abu-abu gelap langsung menutupi dirinya. Bajingan kecil, tetua ini akan mengirimmu pergi sekarang. Domain malam gelap berdengung. Ditemani dengan niat membunuh yang dingin dan kuat, seorang lelaki tua dengan tatapan dingin muncul secara menakjubkan di depan Chu Hen, menghalanginya. Di bawah naungan langit kelabu gelap, sosok lelaki tua itu seperti bayangan di malam yang gelap, langsung menyatu ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, sinar cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mengoyak udara menyerang Chu Hen dari segala arah. Setiap sinar cahaya bagaikan pisau tajam yang mampu menembus segalanya, menunjukkan kekuatan untuk membunuh dan menghancurkan. Menghadapi serangan yang mengancam jiwa ini. Mata Chu Hen bergerak ke kiri dan ke kanan, diikuti oleh nyala api ungu yang megah menyapu tubuhnya dengan momentum yang membubung ke langit. Bang! Badai api ungu meledak seperti bintang di domain abu-abu gelap. Gelombang yang menghancurkan bumi naik ke udara, dan di detik berikutnya, niat membunuh yang tak ada habisnya dilepaskan di dalam. Domain, pedang abadi terbang. Setelah itu, garis-garis pedang kihumanoid ungu tiba-tiba muncul di kehampaan. Retakan! Suara busur petir yang berpotongan sangat tajam dan memekakan telinga, dan niat membunuh memenuhi langit dan bersiul ke segala arah. Bang! Dengan suara ledakan, dark night domain abu-abu langsung meledak. Gelombang udara yang sangat kacau balau mengamuk. Di bawah serangan angin kencang yang ganas, tubuh menyedihkan yang berlumuran darah dan kehilangan keempat anggota tubuhnya jatuh dari langit. Hujan darah berceceran di udara, dan aura kematian tetap ada. Orang-orang di Istana Dewa Perang menjadi pucat karena ketakutan. Penatua kamu! 1487 Angin dingin berkecamuk saat niat membunuh memenuhi langit. Pedang kihumanoid ungu yang muncul di kehampaan seperti seorang pemburu yang menuai kehidupan, menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Penatua kamu! Wajah orang-orang dari Istana Dewa Perang berubah drastis ketika mereka melihat tubuh berlumuran darah yang telah dipotong. Bang! Dia dengan cepat jatuh dari langit seperti karung pasir, menghantam platform alun-alun dengan keras. Meskipun dia belum mati, itu adalah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Ini! Di luar Istana Dewa Perang Penonton kekuatan besar dan sekte yang bersembunyi di kegelapan juga dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mata mereka melebar dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan patung malam pun tidak bisa menahan pukulan darinya, pejabat kaisar bertangan delapan, Wei Yan, mengepalkan tangannya saat matanya dipenuhi rasa terkejut. Monster macam apa orang ini? Jika Gesuan dan He Dong dapat dikatakan mampu mempertahankan ketenangan terakhir di hati mereka setelah dibunuh oleh Chu Hen dalam beberapa gerakan, maka kekalahan menyedihkan dari patung malam membuat orang tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali Chu. Budidaya Ayam Betina Sudah menjadi rahasia umum bahwa patung malam adalah Raja Suci Agung yang berada di puncak peringkat Fana. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai peringkat bumi. Domain malam gelap yang dia kendalikan pernah dianggap sebagai zona kematian terlarang oleh dunia luar. Target apapun yang menjadi sasarannya hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, pembangkit tenaga listrik Peak Mortal Rang Grid Sein King Rilem masih ditebang dari langit oleh pedang Chu Hen. Benar-benar menakutkan. Mungkinkah dia sudah mencapai panggung Grid Sein King tingkat bumi? Hu Bingyu berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Wei Yan dengan tegas menyangkal pemikiran Hu Bingyu. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Aku tahu bahwa ada orang-orang yang telah mencapai tahap Grid Sein King secara langsung dari tahap tengah dan akhir dari tahap Sein King. Namun, tidak pernah ada kasus seseorang yang melampaui pangkat fanah hingga ke tahap Sein King. Pangkat bumi bahkan jika dia telah memperoleh warisan dari Kaisar Agung Sao Hua. Itu adalah kekuatan wilayah. Pada saat ini, Tang Bufan, yang belum berbicara sejak awal pertempuran, mengucapkan kata demi kata. Apa? Orang-orang dari istana Kaisar Agung memandangnya dengan kaget. Mata Tang Bufan dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia melihat medan perang yang kacau di atas istana Dewa Pertempuran dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia juga berada di panggung Fanagrid Sein King Stage, energi wilayah yang dia kendalikan terlalu kuat. Wilayah orang lain berada pada tingkat yang sangat berbeda dibandingkan dengan dia. Itu sebabnya mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Mungkin jangkauan yang bisa diperluas oleh domain Chuhen hanya pada mortal rank, namun kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam domainnya bisa dikatakan menakutkan. Ketika domain orang lain bertabrakan dengannya, mereka tampak sangat lemah. Penindasan mutlak terhadap kekuatan domain. Di sisi lain, mata setengah iblis klan suci bulan baru, Lai Seng Yuan menyipit. Masih ada ekspresi terkejut di wajah jahatnya. Sepertinya dia sudah siap. Di sisi lain kota Windfrost, situ hanya menganggup diam-diam. Dia menyilangkan tangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Berapa banyak lagi kartu truf yang kamu punya? Bagi Anda, apakah daftar Windcloth hanyalah permulaan? Behind situ hanya was situ ya, husves was pale. Satu serangan pedang telah menyebabkan darah pembangkit tenaga listrik Great Saint King Rilem berceceran di langit. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa rumor yang dia dengar beberapa hari terakhir ini benar adanya. Dia mengira daftar Windcloth hanyalah puncak kekuatan Chuhen. Siapa sangka ini hanyalah permulaan. Kakak keduanya, Situ Xiao, meninggal sia-sia. Gemuruh. Angin bertiup kencang dan awan bergerak cepat. Aura pembunuh turun. Banyak pedang humanoid unguki yang tumpang tindi seperti hantu dan memadat menjadi sosok muda dengan aura tiada taraf. Chuhen memegang paseles Emperor Blade secara diagonal. Masih ada bekas darah di bilahnya. Penampilan menakjubkan Chuhen dalam mengalahkan patung malam Raja Suci Agung Pangkat Fana dengan satu serangan telah sangat meningkatkan moral pihak Sekte Beladiri. Namun, Duan Chang, penguasa Istana Dewa Pertempuran, tidak mengalami perubahan apapun pada ekspresinya. Dia masih duduk menyamping di kursi batu sambil menatap Chuhen yang melayang di udara seperti raja. Ini wilayah yang sangat bagus. Ini pertama kalinya aku melihat energi wilayah yang begitu kuat. Bagaimana menurutmu? Chuhen mengangkat alisnya sedikit. He he, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu menangani situasi ini sendirian. Begitu kata-kata Duan Chang keluar dari mulutnya, beberapa suara keras bergema di luar kota. Selanjutnya, teriakan perang yang menggemparkan bumi bergema di udara dari segala arah. Membunuh. Mereka yang menyinggung Istana Dewa Pertempuran akan dibunuh tanpa ampun. Dalam sekejap, kerumunan besar berkerumun dari segala arah. Sosok dengan aura dingin yang menusuk membubung di udara dan melancarkan serangan ke pihak Sekte Beladiri. Wajah Duan Chang dipenuhi dengan senyuman mengejek. Selama aku memberi perintah, akan ada banyak kekuatan yang bersedia mengorbankan nyawa mereka demi Istana Dewa Pertempuran. Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Serangan gabungan baik dari dalam maupun luar. Banyak ahli Istana Dewa Pertempuran di dalam kota dan puluhan ribu orang dari luar kota bekerja sama untuk mengepung Sekte Beladiri, Sekte Hanyun, Lembah Roh Fenix, Kota Kuda, dan Sekte Hujan Terbang di tengah. Pertempuran yang lebih kacau dan intens pun terjadi. Formasi marsial Sekte langsung kacau ketika mereka diserang baik dari depan maupun belakang. Kali ini, keunggulan jumlah jelas melemah. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Mendesis. Bang. Pedang dan pedang saling beradu, Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kerumunan di sisi marsial Zong dengan cepat ditelan oleh dua pasukan gelap. Sialan, Kiyu Singyi dengan gila-gilaan membunuh jalan berdarah di pasukan yang kacau balau. Dia ingin bekerja sama dengan Yi Zhou, Huang Fu Qing, dan Long Suansuang untuk mengendalikan situasi, tetapi dia tidak terlalu peduli. Apa yang harus kita lakukan? Wang Li dan Wiyan membelakangi satu sama lain saat mereka bertanya. Kita harus keluar dari pengepungan. Kalau tidak, tidak akan lama lagi kita akan benar-benar dimusnahkan. Ya, ayo kita keluar dari segala arah. Situasinya langsung berubah. Beberapa saat yang lalu, semua orang berpikir bahwa Sekte Beladiri sudah siap dan masih bisa bertarung. Namun dalam sekejap mata, pihak Istana Dewa Perang terus berada di atas angin. Istana Dewa Perang tetaplah Istana Dewa Perang. Mereka punya terlalu banyak pasukan. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, Awalnya, aku bingung kenapa bagian luar Istana Dewa Perang begitu mudah ditembus. Ternyata mereka sengaja membiarkan mereka masuk. Sepertinya langkah Istana Dewa Perang tidak akan membiarkan siapapun pergi. Itu wajar. Dengan metode Istana Dewa Perang, semua penjajah saat ini bisa melupakan untuk tetap hidup. Pertempuran kacau pun terjadi. Meskipun Qiyu Singyi, Yi Zhou, Huang Fu King, Long Suan Suang, dan para jenius top lainnya didaftar kehormatan mencoba keluar dari pengepungan, mereka tidak memiliki peluang. khususnya di pihak Istana Dewa Perang, masih ada beberapa ahli alam Great Sage King yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, sehingga menutup rute pelarian mereka. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Heh, sekelompok orang bodoh yang sombong. Kalian semua harus tetap di sini. Darahmu akan ditumpahkan ke dinding Istana Dewa Perang. Seorang lelaki tua dari alam Raja Sage Agung mengatupkan kedua tangannya dan aura yang kuat keluar. Kekuatan domen yang dengan cepat meluas seperti rawa yang menyeret tubuh pihak Sekte Beladiri. Ekspresi semua orang berubah dan mereka panik. Melihat pisau pembantaian yang diayunkan ke arah mereka, semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Mengaum. Mengaum. Namun, pada saat inilah raungan binatang buas yang mengejutkan tiba-tiba bergema di luar kota Istana Dewa Perang. Ledakan. Gemuruh. Setelah itu, tanahnya terbalik dan menara kota runtuh. Bersama dengan angin kencang yang mengerikan yang dapat menjungkir balikan gunung dan menjungkir balikan lautan, aura iblis yang mengerikan datang runtuh seperti badai. Di bawah tatapan takjub orang banyak, seolah-olah belalang yang tak terhitung jumlahnya menerkam mereka. Binatang buas besar dengan aura ganas yang menggemparkan bumi menginjak injak kota dan menyerbu ke arah mereka. Wuh. Binatang buas besar menyerbu ke dalam pengepungan di belakang Istana Dewa Perang, melambaikan cakar tajam dan menggigit taringnya. Tangisan sedih terdengar saat darah menghujani segala arah. Itu adalah pasukan wilayah iblis. Ekspresi kerumunan di luar kota berubah berulang kali. Melihat dari jauh, di atas tembok luar kota, terlihat sosok yang membawa pedang iblis berbentuk pagoda hitam. Dia seperti seorang raja yang memimpin pasukannya, matanya yang dingin dipenuhi aura jahat yang kental. 1488 Kian-kian Babak terbaru Raja Ilahi Wu Ji Mengaum Ledakan Raungan ribuan binatang iblis mengguncang langit, kemarahan mereka yang tak ada habisnya mengguncang sembilan langit. Saat Sekte Beladiri, Sekte Han Yun, dan Lembah Roh Fenix jatuh ke dalam pengepungan Istana Dewa Perang, beberapa binatang buas menyerbu ke medan perang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Membunuh Mu Feng membawa pedang iblis di punggungnya saat dia berdiri di puncak menara kota. Matanya dingin seolah dia adalah Raja Yang Agung. Aura mengerikannya seperti gunung besar yang menekan orang-orang di belakang Istana Dewa Perang. Dalam sekejap, medan perang yang megah dengan cepat terbagi menjadi beberapa bagian. Binatang buas itu kejam dan mengganggu segalanya, menerobos formasi dalam dan luar Istana Dewa Perang. Pihak Sekte Beladiri, yang diserang oleh pengepungan, menghela nafas lega dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Ini binatang buas lagi. Penatua yang melepaskan kekuatan domen untuk menyegel jalur mundur Sekte Beladiri, Sekte Han Yun, dan lembah roh Phoenix segera berubah suram. Huff, kalian para binatang buas yang merusak rencana Istana Dewa Perang di domen Iblis Kekacauan. Setelah mengatakan itu, mata lelaki tua itu menjadi dingin. Kemudian, dia terbang dan langsung menuju lokasi Mu Feng. Bajingan kecil, matilah untukku. Melihat Grit Sein King menyerbu ke arahnya, ekspresi Mu Feng berubah. Dia tidak memiliki kemampuan membunuh yang ganas seperti Chu Han. Tanpa kecerobohan, Mu Feng memegang pedang Iblis Buddha dengan kedua tangannya saat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah Iblis. Di saat yang sama, setiap inci ototnya menonjol. Pembuluh darah di leher dan keningnya menonjol seperti naga bertanduk yang marah. Jie. Suara siulan yang tajam dan aneh terdengar. Detik berikutnya, bayangan gelap memancarkan aura Iblis mengerikan yang tak ada habisnya terkondensasi di belakang Mu Feng. Tubuh rampingnya diselimuti cahaya Iblis saat 12 pasang sayap emas tajam terbentang dari punggungnya. Huff, itu benar-benar aura, ular bersayap ilahi permaisuri kegelapan. Namun, kekuatan kecil ini tidak cukup untuk menghentikanku. Tetua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia langsung menyebarkan domen hijau muda yang kuat yang menyelimuti Mu Feng. Mu Feng juga kaget dan marah pada saat bersamaan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia mengangkat pedang Iblis Buddha dan menebas lawannya. Tua, makanlah pedangku. Berdengung. Lapisan cahaya merah berkumpul di pedang, seperti jumbai yang menari tertiup angin. Energi Iblis kuat dalam jumlah tak terbatas berkumpul di dalam pedang Iblis. Dalam sekejap, seolah-olah Mu Feng sedang memegang pilar cahaya yang telah direndam dalam magma. Dia mengayunkan pedang raksasa itu secara horizontal, memunculkan kekuatan ilahi yang membelah surga saat dia menebasnya. Orang tua itu mencibir, esensi sejati yang terkondensasi berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang agung bagaikan semburan ombak saat menyambut pedang Iblis. Begitu keduanya bertabrakan, ledakan yang memekakan telinga segera terjadi antara langit dan bumi. Seperti pilar surgawi yang menabrak gunung, kekuatan kekerasan dan kekacauan segera muncul di antara keduanya. Bang, dengan suara yang berat, Mu Feng langsung terlempar bersama pedangnya. Seperti karung pasir yang berat, dia menabrak menara kota di belakangnya. Dampak yang mencengangkan dan menakutkan menyebabkan seluruh tembok kota runtuh. Ditumpukan puing, Mu Feng memanjat dengan pedang Iblis di tangannya. Dia merasa asin di tenggorokannya dan mengeluarkan setegup darah. Tua, kamu cukup galak. Aku hampir kencing di celana karenamu. Melihat Mu Feng masih bisa berdiri setelah mengambil telapak tangannya, mata tetua itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menyatu dengan garis keturunan Kaisar Iblis. Kamu masih hidup. Sepertinya apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah mengatakan itu, orang tua itu mengangkat telapak tangannya lagi. Seiring dengan kekuatan pencegah yang melonjak, tangan Iblis yang tampaknya material segera menyelimuti kepala Mu Feng. Bayangan kehancuran dengan cepat mendekat. Mata Mu Feng dipenuhi dengan keseriusan. Namun, luka di tubuhnya dan tekanan domain membuatnya sulit bergerak. Wuss. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyapu, dan sepasang tangan halus langsung meraih bahu Mu Feng, lalu langsung menghilang. Ledakan. Bumi terbelah, dan puing-puing runtuh. Dampak mengerikan itu menghancurkan segala arah, menyebabkan cetakan telapak tangan besar berukuran ratusan meter penyebaran gelombang udara itu seperti badai yang deras, menjungkir balikan reruntuhan di tanah. Sial, hampir saja, aku hampir mati. Mu Feng berkeringat dingin. Aku berkata, mengapa kamu berpura-pura? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Chu Hen? Untungnya saya datang tepat waktu, jika tidak, Anda akan melihat Raja Neraka. Kupu-kupu leluhur. Mata sesepu Great Saint King Rilem dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap dingin pada sosok lincah bersayap enam yang melayang di samping Mu Feng. Huff, kamu datang di waktu yang tepat. Kali ini, aku akan menyingkirkanmu juga, kupu-kupu leluhur bersayap enam. Hei, Pak Tua, aku tidak akan bertarung denganmu. Kiao Xiaowan meraih Mu Feng dan dengan cepat mundur dari wilayah kekuasaan Tetua. Kemudian, dia berteriak keras, Tetua kedua, datang dan selamatkan kami. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat melesat dari sisi lain langit. Sosok agung dengan sikap luar biasa tersapu angin. Di belakangnya ada dua pasang sayap kupu-kupu yang mempesona. Meski dia hanya memiliki empat sayap, aura yang dia pancarkan sangat kuat. Wuss. Pada saat yang sama, banyak ahli klan kupu-kupu leluhur juga masuk ke pusat kota istana Dewa Perang. Kekuatan hidup yang sangat kuat mengalir ke dalam sekte besar seni bela diri dan binatang iblis. Itu seperti sumber pemulihan kehidupan, dan orang-orang yang terluka serta binatang iblis dengan cepat pulih dari luka-luka mereka. Huff, aku khawatir klan kupu-kupu leluhur ingin dimusnahkan sepenuhnya kan. Apakah Anda berhak ikut campur dalam urusan klan manusia? Tetua itu menatap tetua kedua klan kupu-kupu leluhur dengan dingin. Yang terakhir ini memiliki pandangan yang penuh tekat dan berkata dengan tegas, Chuhen itu telah melakukan bantuan besar bagi klan kupu-kupu leluhur. Hari ini, saya di sini untuk membalas budi. Hahaha, cara yang bagus untuk membalas budi. Karena kamu telah memasuki wilayah klan manusia, jangan salahkan istana Dewa Perang karena tidak kenal ampun. Perang pecah sepenuhnya. Pasukan wilayah monster dan klan kupu-kupu leluhur bergabung dan mengacaukan situasi di segala aspek. Api dan asap membubung di mana-mana saat ribuan tentara mempertaruhkan nyawa mereka. Kemanapun cakar dan gigi binatang raksasa itu pergi, akan ada hujan darah dan anggota badan berterbangan ke mana-mana. Pertempuran sengit dengan cepat menyebar ke setiap sudut kota dalam dan luar istana Dewa Perang. Ratusan ribu ahli manusia dan binatang iblis menjungkir balikkan tanah dan mengguncang langit. Darah mengotori tanah dan mayat ada di mana-mana. Mata semua orang memerah saat membiarkan darah menghujani dan menikmati suara senjata tajam yang menembus dada musuh. Di panggung ini, tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa mundur. Bagi orang-orang di istana Kaisar Agung, kota Winfrost, klan suci bulan baru, dan lainnya di luar kota, pemandangan di depan mereka seperti peragaan ulang pemandangan di Win Cloud Platform. Protagonisnya adalah leluhur bela diri dan istana Dewa Perang. Pasukan wilayah monster dan klan kupu-kupu leluhur juga terlibat. Namun yang membedakan adalah skala pertarungan keduanya seperti langit dan bumi. Platform Cloud Perang Suci hanyalah mikrokosmos kecil dari pemandangan saat ini. Orang yang mengakhiri legenda tak terkalahkan Mang Yuantu dan mengambil alih daftar awan angin kini berdiri di depan otoritas tertinggi di istana Dewa Perang. Pembunuhan gila-gilaan itu seperti badai dan auman binatang buas seperti guntur. Kali ini, Chu Hen lah yang memandang Duan Chang yang duduk di singgah sana di bawah. Buat perubahan Anda, istana Dewa Perangmu tidak dapat menemukan siapapun yang dapat memblokir pedangku. Mendominasi. Arogan. Dan provokasi yang paling menghina. Duan Chang tertawa. Hahaha, pria yang penuh kebencian. Tapi, menurutmu apakah kamu layak? Sing, kaisar beletak berbentuk terjalin dengan cahaya dingin. Bila Chu Hen bersinar dengan keanggunan tiada taraf saat bilahnya menunjuk ke arah Duan Chang lagi. Wajah Chu Hen juga menunjukkan senyuman dingin dan kebencian serta niat membunuh di kedalaman pupilnya meluap tanpa disembunyikan. Karena kesombongan dan sikap tidak tahu malu istana Dewa Perangmu, aku kehilangan orang yang sangat penting. Suaranya berhenti dan mata Chu Hen menunjukkan sentuhan permusuhan. Nada suaranya tinggi dan penuh ejekan memancarkan kebencian yang mendalam. Duan Chang, kan, bersihkan lehermu, hari ini. Aku akan membunuhmu, dasar anjing. 1489 Duan Chang, kan, hari ini, aku akan membunuhmu, Bajingan. Aura dingin dan kejam terpancar dari tubuh Chu Hen. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya berkembang dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Dalam sekejap, dua kekuatan tak terlihat dan agung bertabrakan seperti sungai surgawi yang jatuh dan tsunami yang mengguncang langit. Bajingan, tiga kata ini secara langsung membuat wajah Duan Chang menjadi gelap. Tak seorang pun di dunia ini yang berani memprovokasi dia seperti ini. Aku bersumpah, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Mata Duan Chang memancarkan kekejaman yang luar biasa. Kemudian, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk sandaran tangan singgah sana batu di bawahnya. Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan langsung dari singgah sana batu ke tanah. Seiring dengan retakan dalam yang langsung menutupi seluruh platform meditasi, batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara. Meski begitu, singgah sana batu di bawah Duan Chang tidak rusak sedikitpun. Ini akan segera dimulai. Penonton pasukan besar yang bersembunyi di kegelapan di luar kota semuanya terkejut. Gemuruh. Bebatuan yang menghancurkan surga dengan berbagai ukuran sepertinya telah kehilangan gravitasinya saat mereka melonjak ke langit dengan cara yang luar biasa. Lalu, lima jari Duan Chang mengembun di udara. Batuan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Chu Hen seolah-olah terkena topan. Dalam proses pergerakan, semua puing dengan cepat berkumpul dan langsung berkumpul menjadi pilar batu silinder runcing besar. Serangan yang dahsyat dan dahsyat bersiul saat ujung tajam pilar batu langsung menyerang Chu Hen. Sudut mata Chu Hen bergerak-gerak. Dia mengangkat pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya, mengayunkan ketajaman pedang yang mengejutkan dunia dengan pancaran busur petir. Suara mendesing. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas langit dan menebas pilar batu secara langsung. Bang! Suara keras meledak di langit. Aliran udara yang cepat menyebar ke kedua sisi. Bayangan pedang tajam yang tiada taraf itu seperti cahaya ilahi yang menebas meteorit di langit. Pilar batu tajam itu langsung terbelah menjadi dua. Huff! Domein tiran. Berdengung. Momentum sombong yang seperti petir mengguncang langit, dan gelombang ki yang besar dan kuat menyapu ke segala arah. Kecemerlangan seperti gelombang merah bersiul. Kemanapun energi Domein merah lewat, ruang akan terdistorsi, dan bahkan ada jejak retakan spasial yang samar-samar terlihat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Di luar medan perang, ekspresi penonton dari kekuatan utama berubah. Jika orang biasa masuk ke dalam energi Domein yang begitu kuat, organ dalam dan tulang mereka akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat dan brutal. Saya ingin tahu apakah wilayah Cuhen dapat menahan Domein Tuan Duan Chang. Huff! Jangan pikirkan itu. Wilayah kekuasaan Duan Chang sudah setengah langkah menuju alam Raja Suci Agung Panggung Surga. Aku khawatir wilayah kekuasaannya akan hancur dalam sekejap. Merasakan tekanan kuat yang datang dari Domein Merah, Alis Cuhen samar-samar menunjukkan sedikit keseriusan. Tanpa ragu-ragu, Domein Jalur Agung juga meluas keluar. Dalam sekejap, di bawah banyak tatapan serius, lapisan lingkaran cahaya merah dan lapisan cahaya ungu berpotongan secara diagonal di langit, satu di atas yang lain di bawah. Ledakan Gemuruh Saat dua lampu Domein dengan warna berbeda bertabrakan, itu seperti magma vulkanik dan tsunami yang mengamuk menyatu. Serangkaian kekuatan kekerasan bergemuruh ke segala arah. Kedua energi Domein tidak saling memberi jalan. Misalnya, air dan api saling terkait, terus-menerus bergesekan dan menciptakan hujan bunga api yang kacau balau. Namun, pemandangan yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Awalnya, mereka mengira energi Domein Cuhen akan dihancurkan oleh Domein Tuan Duan Chang. Namun, sepertinya dia sama sekali tidak dirugikan. Dia memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari kekuatan besar di luar kota membelalak. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Di sisi istana Kaisar Agung, Wei Yan mengerutkan kening dan berkata dengan kaget, kekuatan energi wilayah orang ini sebenarnya sangat tinggi. Tang Bufan, Hu Bingyu, dan yang lainnya juga terkejut. Sungguh sulit dipercaya. Belum lama ini, mereka masih berada di level yang sama dalam bersaing memperebutkan daftar Winklut. Kini, Duan Chang sudah memiliki kemampuan untuk menantang orang terkuat di istana Dewa Perang. Dua energi domain yang sangat sombong menekan ruang di dalamnya hingga berubah bentuk. Bagus sekali, kamu memenuhi syarat untuk aku bergerak. Melihat sosok muda yang berdiri dengan bangga di kehampaan, mata Duan Chang menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas. Bas, aliran udara bergetar, dan Duan Chang secara mengejutkan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia seperti hantu. Murid Chu Hen sedikit gemetar. Pada saat berikutnya, badai yang dahsyat dan cepat datang secara langsung, dan sosok dingin yang memancarkan pencegahan yang mengerikan segera muncul di depannya. Terlalu lambat. Ditemani cibiran menghina Duan Chang, dia mengangkat tangannya dan meninju. Niat membunuh yang kuat menyebabkan ruang itu runtuh, dan pola aura merah yang kuat melekat di tinjunya. Chu Hen, yang sedikit lengah, segera menempatkan pedang kaisar tanpa bentuk di depannya. Bang! Kekuatan tinju berat yang bisa menembus galaksi menghantam bilah pedang kaisar tanpa bentuk dengan keras. Kekuatan besar menyebabkan bilahnya menekuk membentuk busur, dan kemudian kekuatan mengerikan yang melonjak mengalir ke tubuh Chu Hen. Lingkaran cahaya padat muncul antara langit dan bumi. Chu Hen tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan kekerasan ini. Menakutkan. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini gemetar. Saudara Chu Hen, hati-hati, seru Ye Yao dengan panik. Sebelum Chu Hen, yang sedang mundur, dapat menstabilkan tubuhnya, sebuah bayangan muncul di kehampaan, dan sosok Duan Chang yang sangat mendominasi sekali lagi muncul di atas kepalanya. Hanya itu yang kamu punya. Beraninya kamu berperilaku kejam di Istana Dewa Perangku. Begitu dia selesai berbicara, Duan Chang mengangkat kakinya dan menendang kepala Chu Hen. Pola aura yang kuat mengeluarkan sayap cahaya berbentuk busur di belakang kakinya. Turun. Kekuatan pukulan ini pasti bisa membelah gunung menjadi dua. Wajah Chu Hen sedikit gelap, dan dia mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi kepalanya. Ledakan. Lingkaran udara yang besar beriak di kehampaan, dan hantaman keras yang dapat membelah gunung dan sungai menghantam dengan kuat di depan Chu Hen. Saat berikutnya, Chu Hen seperti meteorit yang jatuh dari langit, jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang, dengan suara keras, dia menabrak kotak di bawah. Tanah meledak dengan cepat, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Lapisan gempa susulan menjungkir balikan tanah, dan menyebabkan lubang besar muncul di platform alun-alun. Kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang di Istana Kaisar Agung, Klan Suci Bulan Baru, Kota Angin Embun Beku, dan lainnya semuanya gemetar ketakutan. Duan Chang tetaplah Duan Chang. Kesenjangan antara Alam Raja Suci Agung Fana dan Alam Raja Suci Agung Bumi tercermin secara langsung. Selain itu, Duan Chang adalah eksistensi menakutkan yang setengah langkah menuju Alam Surga Raja Suci Agung. Kamu benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dengan cibiran sembrono, Duan Chang mengeluarkan aura agung dan menukik ke bawah. Dia tidak bermaksud memberi Cu Hen sedikitpun kesempatan untuk bernapas. Di bawah tekanan besar, tubuh Duan Chang dikelilingi oleh uap merah darah yang mendominasi, dan dia langsung menuju Cu Hen yang berada jauh di dalam tanah. Kamu hanya dapat mengambil tiga gerakanku. Niat membunuh muncul di matanya yang lucu. Semakin banyak kekuatan menakjubkan yang melonjak dari tubuh Duan Chang. Sepertinya ini akan berakhir seperti ini. Kaisar Wei Yan yang berlengan delapan dari Istana Kaisar Agung menggelengkan kepalanya dengan ringan. Namun, saat dia menyelesaikan kata-katanya. Saat Duan Chang menekan tanah dengan aura yang tak tertahankan dan menakutkan, retak, tiba-tiba, pilar petir yang sangat dingin melesat keluar dari tanah. Itu adalah semua orang terkejut. Cici. Pilar petir yang sangat besar itu seperti naga banjir yang keluar dari sangkar bawah tanah, terjalin satu sama lain dan bergegas mengelilingi Duan Chang. Mata yang terakhir menjadi gelap. Huh, keterampilan yang tidak penting. Saat dia berbicara, lengannya terayun keluar, dan lingkaran cahaya dan bayangan seperti bilah tajam tersapu. Serangkaian ledakan besar terjadi, dan hujan bunga api serta api meledak. Pilar petir segera dicegat dan dipotong. Tapi di saat yang sama, sosok ganas dengan petir ungu yang bergoyang dengan ganas berlari keluar dari tumpukan puing di bawah. Seperti seberkas aurora. Wajah dingin dan acu tak acu dengan cepat tercermin pada pupil Duan Chang. Retakan. Busur petir seperti tanaman merambat ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dari tubuh Chu Han dan dengan cepat melilit sosok Duan Chang. Saat yang terakhir hendak menghancurkan kekuatan eksternal yang menyerang, Chu Han, yang telah tiba di depannya, mengulurkan telapak tangannya dan cakar petir tajam yang tak tertandingi langsung mengunci Duan Chang. Giliranku. Sudut mulut Chu Han melengkung. Cakar petir tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan seperti lengan naga yang ganas dan mendominasi, ia menarik Duan Chang ke bawah. Jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Huh, membual tanpa malu-malu, Duan Chang mencibir. Sinar cahaya merah keluar dari tubuhnya dan menembus cakar petir, menghancurkan busur petir di sekitarnya. Tapi saat jarak antara keduanya kurang dari setengah meter, Chu Han tiba-tiba berjungkir balik di udara dan membalik dari sisi kiri Duan Chang ke langit di belakangnya dengan sudut yang sangat rumit. Sepertinya kecepatan reaksimu tidak secepat itu. Apa? Saat suaranya jatuh, terdengar suara keras. Chu Han, yang melompat ke udara, langsung membenturkan kakinya yang berat ke tengah tulang punggung Duan Chang. Ledakan yang memekatkan telinga itu seperti petir. Bunga petir yang indah mekar di udara. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Duan Chang dengan keras dihempaskan ke tanah di bawah. 1490 Kian-kian Bab terbaru Raja Ilahi Wu Ji sesegera mungkin. Boom! Seperti bola cahaya bintang yang meledak di dekat tanah, gelombang dahsyat dan dahsyat menyebar dari dalam. Ribuan sambaran petir menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, tanah yang sudah retak dan tenggelam di bawahnya sekali lagi terbalik oleh gelombang kejut yang dahsyat. Bang! Lapisan kerikil diguncang menjadi bubuk, dan jarak lubang menyebar secara sembarangan. Hati semua orang bergetar. Beberapa saat yang lalu, Chu Hen masih ditekan, tetapi dalam sekejap mata, dia telah pulih dengan paksa. Auranya masih kuat. Di luar kota, beberapa orang dari Istana Kaisar Agung mengerutkan kening, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Yah, tidak kacau sama sekali. Merasakan aura Chu Hen yang luar biasa, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Dengan kata lain, dua serangan kritis Duan Chang barusan tidak menyebabkan terlalu banyak rusakan pada Chu Hen. Apakah orang ini terbuat dari besi? Jika itu kita, aku khawatir kita akan dihancurkan. berkeping-keping oleh Duan Chang dalam sekejap. Wei Yan memandang Chu Hen seolah sedang melihat monster. Meskipun pihak lain memang monster. Bumi berguncang dengan gelisah, dan puing-puing yang memenuhi langit bagaikan debu yang beterbangan di antara langit dan bumi. Tidak menunggu gelombang udara yang kacau menjadi tenang, mata Chu Hen, yang berdiri dengan bangga di udara, berkedip dengan kilat ungu yang ganas. Kemudian, dia merentangkan telapak tangannya ke bawah dan mengepalkan kelima jarinya di udara. Dentang. Seiring dengan kekuatan destruktif dari guntur yang berpotongan, lusinan pilar petir tajam yang tiada taraf menembus tanah. Ketajaman yang luar biasa liar itu seperti tiang kayu besar yang bisa menembus segalanya. Dan, di tengah jalinan pilar petir yang kacau, Duan Chang langsung ditarik keluar dari tanah. Seringai dingin muncul di wajah pria itu. Di bawah kilatan petir, tidak ada sedikitpun kepanikan. Dia menatap Chu Hen dengan dingin dan berkata, tidak buruk. Anda bahkan memanfaatkan kesempatan ini. Saat kata-katanya jatuh, mata Chu Hen menjadi dingin. Dia membalik kelima jarinya yang mengendalikan kekuatan guntur. Dalam sekejap, semua pilar petir penghancur di sekitar Duan Chang berkumpul. Cici. Lusinan pilar petir besar yang sangat megah segera terjalin dan membentuk naga petir yang menyeramkan dan menakutkan di bawah tatapan kaget semua orang. Mengaum. Naga petir ungu membuka mulutnya lebar-lebar dan sekali lagi menyerang Duan Chang dengan kekuatan menakjubkan yang dapat menghancurkan langit. Boom. Angin dan guntur bergulung, langit dan bumi bergetar. Naga guntur langsung menyerang, menjatuhkan Duan Chang di sepanjang jalan. Bang, bang, bang. Batu-batu persegi di bawahnya runtuh dan jurang besar dengan cepat meluas ke kedua sisinya. Gelombang ki yang menghancurkan bumi menyapu seluruh alun-alun dan debu serta asap membubung ke segala arah. Naga petir ungu bertabrakan dengan tubuh Duan Chang dan kemanapun ia pergi, bangunan istana di depannya runtuh dan runtuh. Bang. Sebuah jurang besar yang membentang ratusan kaki muncul di tengah alun-alun kota utama, dan naga petir yang sangat ganas akhirnya menancapkan Duan Chang di tengah-tengah istana utama. Sebuah kawa besar meledak di sisi kiri aula utama yang mewah. Aura menakutkan yang menyebar sangat menakutkan. Menakutkan. Hati semua orang tidak bisa menahan gemetar. Namun, saat semua orang dikejutkan oleh metode Cuhen yang sangat kuat, sosok dengan untayan gas putih di sekujur tubuhnya menonjol dari tumpukan puing yang telah runtuh. Murid penonton di luar pertempuran sedikit menyusut. Untayan busur listrik bergoyang di tubuh Duan Chang, dan pakaian cantik dan mahalnya juga rusak di beberapa tempat. Tapi selain itu, tidak ada bekas luka sama sekali. Itu saja, Duan Chang menyeringai, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Sudut mata Cuhen juga menyipit, bagaimana? Jika hanya itu yang kamu punya, maka aku benar-benar kecewa. Kecewa. Saat tiga kata terakhir jatuh, Duan Chang tiba-tiba meledak menjadi badai yang mengerikan. Sosoknya bergerak, menempuh jarak seratus kaki. Murid Cuhen menjadi gelap. Detik berikutnya, Duan Chang sudah tiba di hadapannya. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah palem dan menebas leher Cuhen. Kecepatannya secepat cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Namun, Cuhen sepertinya sudah mengetahui lintasan serangan lawan. Sosoknya mencondongkan tubuh ke samping, menghindari serangan lawan, dan di saat yang sama, pedang kaisar non-fase di telapak tangannya menusuk ke arah dada lawan. Duan Chang mengangkat tangannya dan mengibaskan pedang dewa yang berkedip-kedip dengan busur listrik, lalu melambaikan tangan kirinya. Suis, esensi sejati yang kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan segera mengembun menjadi bilah tangan yang tajam dan berduri. Duan Chang memegang tangan berduri itu dan menebas kepala Cuhen dengan kekuatan untuk merobek udara. Namun, di lengan kiri Cuhen, sudah ada busur listrik kekerasan yang tak terhitung jumlahnya berenang. Cici. Busur listrik yang menyatu dengan cepat segera berubah menjadi bola berwarna ungu cemerlang di telapak tangannya. Dentang. Bilah tangan True Essence yang tajam bertabrakan langsung dengan cahaya ungu yang ganas, dan ledakan yang bergetar menembus sungai surgawi. Gempa susulan yang dahsyat meledak di udara, dan seiring dengan ruang yang terdistorsi, kedua orang itu dengan cepat mundur. Namun, setelah hanya berhenti sejenak, kedua bayangan itu sekali lagi melayang di udara, dan bertabrakan dengan keras. Pertarungan sengit antara Chuhan dan Duan Chang bisa dikatakan menggemparkan dunia. Di bawah lapisan ruang yang terdistorsi, serangkaian gelombang udara yang ganas dan kacau menyebar secara sembarangan. Gerakan kedua orang itu sangat ganas, dan gerakan mereka cepat dan ganas. Setiap gerakan penuh dengan niat membunuh. Ya Tuhan. Orang-orang dari kekuatan besar yang bersembunyi dalam kegelapan di luar kota benar-benar tenggelam dalam keheranan. Ini adalah pertarungan antara Great Saint King tahap fana dan Great Saint King tahap bumi. Awalnya, mereka berpikir bahwa, dengan kesenjangan di dunia ini, Chuhan akan segera dikalahkan. Namun, yang sulit dipercaya adalah bahwa Chuhan tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Duan Chang. Jenius. Penjahat. Itu tidak lagi cukup untuk digunakan melawan Chuhan. Duan Chang jelas merupakan monster yang menakutkan. Langit kacau, dan bumi gelap. Seiring berjalannya waktu, istana dewa perang yang besar benar-benar berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Segala macam suara teriakan dan pembunuhan terjalin seperti sebuah simfoni. Binatang buas besar bergegas menuju pasukan yang kacau, mengaum dengan marah, dan mengoyak bumi. Asap mengepul ke segala arah, menyebar ke segala arah. Bangunan-bangunan kota yang mewah dan megah runtuh satu demi satu, dan menjadi reruntuhan yang bobrok. Dongfang Hengzi, Mei Zhang, Su Yuan, dan pembangkit tenaga listrik Great Saint King rilem lainnya langsung bertarung dengan domain mereka, dan gelombang kekuatan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Arah pertarungan kedua belah pihak terus tidak stabil. Meskipun pihak Marsial Zhong memiliki keunggulan dalam jumlah, dan ada juga pasukan binatang iblis yang maju ke depan, dan klan kupu-kupu leluhur membantu merawat yang terluka. Namun, hal yang paling penting adalah Istana Dewa Perang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah pembangkit tenaga listrik Great Saint King. Istana Dewa Perang memiliki total 10 pembangkit tenaga listrik Great Saint King. Tidak termasuk Gesuan, yang dibunuh oleh Chuhan sebelumnya, dan prajurit malam yang baru saja dikalahkan, masih ada delapan. Di pihak Marsial Zhong, hanya ada Dongfang Hengzi, Su Yuan, Mei Zhang, tetua kedua klan kupu-kupu leluhur, dan Chuhan. Dengan kata lain, hanya ada tiga pembangkit tenaga listrik Great Saint King yang tersisa, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mengandalkan energi domain mereka yang kuat, tiga pembangkit tenaga listrik Great Saint King Rilem membantai kerumunan. Bahkan monster mengerikan raksasa yang ganas tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, meskipun pihak Wu Zhong lebih kuat, setelah pertempuran berlanjut, tiga pembangkit tenaga listrik Great Saint King pasti akan menjadi faktor terbesar dalam menentukan hasil pertempuran. Meski begitu, penonton lebih mengkhawatirkan pertarungan antara Chuhan dan Duan Chang. Dalam tabrakan terus-menerus, Chuhan masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tak lama kemudian, penonton di luar medan perang menemukan masalah. Tampaknya betapapun sengit dan kuatnya serangan Duan Chang, Chuhan dapat dengan mudah mengatasinya. Tidak peduli bagaimana gerakan Duan Chang berubah, Chuhan sepertinya mengetahuinya dan dapat memperkirakannya sebelumnya. Di luar kota, di tempat yang relatif terpencil, Lin Yinghe dari klan 5 Elemen menatap pertempuran sengit dan kacau dengan ekspresi yang rumit. Pemandangan yang mendidihkan darah. Lin Yinghe sepertinya datang sendirian. Mungkin dia tidak mendukung klan lainnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini kekuatan, mata itu? di luar klan 5 Elemen 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 Terima kasih.